Intro Selama 24 jam non-stop, Basarnas dan Potensi SAR terus melakukan pencarian puing dan penumpang Sriwijaya Air, SJ182. Hingga Senin pukul 7 malam, tim SAR gabungan mendapatkan total 45 kantong potongan tubuh, 15 kantong serpihan pesawat, dan 22 potongan besar bagian pesawat. Upaya pencarian untuk menemukan para korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, SJ182 terus berlangsung. Proses pencarian yang dilakukan Basarnas beserta berbagai potensi SAR dan relawan bahkan berlangsung selama 24 jam non-stop. Pencarian dilakukan dengan mengerahkan 12 unit helikopter dan pesawat, 55 unit kapal, 20 unit RIP, serta 20 unit ambulans. Sedangkan potensi SAR yang terlibat berasal dari 78 instansi dan organisasi, dengan jumlah mencapai 3.032 orang. Informasi yang dirilis Direkturat Bina Potensi Basarnas menyebutkan, hingga Senin pukul 7 malam, tim SAR gabungan mendapatkan total 45 kantong potongan tubuh, 15 kantong serpihan pesawat, dan 22 potongan besar bagian pesawat. Potongan tubuh yang telah ditemukan selanjutnya diserahkan ke tim DVI Polri. Sedangkan serpihan pesawat diserahkan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi, atau KNKT, untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Pesawat Sriwijaya SJ182 dilaporkan hilang pada Sabtu 9 Januari 2021, pukul 14 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat, atau beberapa menit setelah lepas landas dari Bandara Sukarno-Hatta menuju Pontianak, Kalimantan Barat. Pesawat membawa total 62 orang, terdiri dari 50 orang penumpang dan 12 kru kabin. Kontributor Jakarta melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.